Semuanya, kembali lagi di Eka Sanyati Channel. Kali ini aku akan membahas film Korea Bigger Action Trailer dengan judul The Man From Now Here. Film Garapan Sutradara Li Jonggung ini menggait aktor terkenal Won Bin sebagai pemeran utamanya. Film ini menceritakan tentang seorang pemilik teko gadai bernama Cha Te Sik yang harus terseret dalam penculian narkobe dan penculikan seorang gadis bernama Somi. Film ini dimulai dengan sekelompok polisi yang sedang mengincar pengedar narkoba. Pengedar narkoba ini masuk ke dalam sebuah diskotik untuk melakukan transaksi dengan seorang pria. Skin lalu berpindah ke ruangan loker. Di sana terlihat seorang wanita yang menyetrum seorang pria dengan standgan hingga pingsan. Wanita itu lalu menculi tas pria tersebut yang ternyata berisi heroin. Sementara itu, para polisi mulai bergerak untuk menangkap target. Namun mereka mengalami kesulitan karena target ternyata sangat kuat. Kepala polisi akhirnya berhasil menangkap target. Dia melempar kepala target dengan vas tebal dan mendorongnya ke meja kaca. Skin berpindah pada pemeran utama Cha Te Sik yang sedang membeli sosis. Te Sik kemudian pulang ke rumahnya dan menemui Somi, anak tetangganya. Di sini terlihat Te Sik dan Somi memiliki hubungan yang cukup dekat. Mereka mengobrol juga makan bersama dengan Akrab. Saat sedang makan, Somi bertanya apakah Te Sik adalah seorang gangster. Karena dia mendengar Te Sik pindah ke gedung mereka karena melakukan perbuatan buruk. Tidak lama kemudian, datang wanita yang sebelumnya menculi heroin di diskotik. Wanita ini ternyata adalah ibu dari Somi. Dia datang untuk mencari anaknya sekaligus menggadaikan sebuah kamera dan tasnya pada Te Sik. Di kantor polisi, pengedar kembali dibebaskan karena kurangnya barang bukti. Bos narkoba sangat marah karena kehilangan barangnya. Dia memukul dan menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan heroin yang hilang. Ibu Somi yang sedang di rumahnya didatangi seorang pria yang langsung menamparnya. Pria ini marah karena ibu Somi tidak mau menyerahkan heroin hasil curian kepadanya. Somi yang menyaksikan hal itu disuruh bermain di luar oleh ibunya. Dan dia pun memutuskan untuk menginap di rumah Te Sik. Te Sik yang dalam perjalanan pulang dari tempat abu istrinya, melihat Somi dipukuli seorang ibu. Dia dituduh mencuri tas anak ibu tersebut. Polisi menyuruh Somi mengatakan di mana orang tuanya. Dan Somi pun menunjuk Te Sik. Dia berkata Te Sik adalah ayahnya. Tapi Te Sik malah terlihat menghindar. Skin berpindah pada seorang pemuda yang sedang berendam ditemani gadis-gadis cantik. Pemuda ini ditelepon pengedal narkoba yang ternyata adalah kakaknya. Kakaknya mengatakan dia sudah menemukan pencuri heroin mereka. Te Sik bertemu Somi di sebuah toko mainan dan berusaha meminta maaf. Somi yang marah malah mencuri mainan di depan Te Sik. Te Sik yang hendak membayar mainan tersebut ditolak oleh pemilik toko mainan. Dia berkata, biarkan saja. Anak-anak akan belajar dari kesalahannya. Dia juga menyuruh Te Sik mengajak Somi jalan-jalan. Te Sik pun berhasil mengejar Somi. Somi meminta MP3-nya dikembalikan dan menyerahkan kartu ksatria kegelapan. Dia berkata bahwa kartu itu adalah kartu keberuntungan miliknya. Somi pun menangis. Dia berkata semua orang selalu mengabaikan dirinya termasuk Te Sik. Hal ini membuat hatinya sangat sakit karena Somi merasa Te Sik selama ini sebagai ayahnya. Somi yang pulang ke rumah menyaksikan ibunya disiksa sekelompok pengedar narkoba. Kelompok pengedar narkoba ini adalah pemilik dari heroin yang dicuri ibu Somi. Ibu Somi mengatakan heroin ada di tes tamera yang dia titipkan pada Te Sik. Beberapa orang pengedar pun mendatangi Te Sik dan mengancamnya dengan pisau. Namun Te Sik berhasil mengalahkan mereka. Te Sik mendapat telepon dari seorang pengedar. Dia mengatakan sudah menyandera Somi dan ibunya. Mereka akan mengembalikan Somi dan ibunya jika Te Sik mengembalikan heroin mereka. Te Sik pun mengembalikan heroin tersebut. Tapi Somi dan ibunya tetap tidak dibebaskan. Ternyata terjadi pengkhianatan di dalam anggota para pengedar. Pengedar yang berkhianat menembak anggota lain hingga tewas. Dia menyuruh Te Sik untuk mengantar paket ke suatu tempat jika ingin Somi dan ibunya dibebaskan. Namun hal ini berhasil diketahui bos narkoba pertama dan mulai mengawasi Te Sik. Te Sik mengantar paket yang ternyata berisi heroin kepada seorang bos tua di lapangan golf. Di saat yang sama, polisi mendapat info tentang adanya transaksi heroin. Bos tua mengira Te Sik telah menjebaknya dan menjadi sangat marah. Dia melampar Te Sik dari atas gedung. Te Sik pun selamat karena jatuh di atas jaring. Dia langsung mengejar bos tua yang melarikan diri dengan mobil. Polisi yang melihat mobil Te Sik keluar dari tempat transaksi pun menangkapnya. Di dalam bagasi mobilnya ditemukan mayat. Ibu Somi yang sudah tidak memiliki organ dalam. Te Sik pun ditangkap. Tapi polisi yang berusaha mencari identitas tentang Te Sik tidak menemukan apapun. Semua data tentang dirinya dikunci. Te Sik pun akhirnya tahu bahwa dia telah dijebak. Kartu mainan milik Somi menyadarkan Te Sik bahwa dia harus menjadi ksatria kegelapan dan melarikan diri dari kastil baron sebelum fajar. Lalu terlihat Somi yang disekap dalam sebuah ruangan sempit bersama beberapa orang anak. Sekian berpindah pada Te Sik yang melumpuhkan semua polisi dan berhasil melarikan diri. Polisi yang sadar Te Sik bukan orang biasa langsung meminta informasi ke gedung putih. Te Sik mengambil HP-nya dan berusaha menghubungi pengedar narkoba yang menjebaknya. Di markas para pengedar, pria yang mencuri heroin bersama ibu Somi sedang diinterogasi. Bos pengedar menanyakan tentang Te Sik. Namun pria ini tidak bisa menjawab. Dia pun dibunuh dengan kampak menancap di kepalanya. Polisi akhirnya mendapat informasi tentang Te Sik. Dia ternyata adalah seorang pasukan khusus yang sangat hebat dan banyak mendapatkan gelar penghargaan. Te Sik menghilang setelah kasus kematian istrinya. Te Sik mulai memburu para pengedar menjebaknya. Dia mendatangi toko ponsel lama untuk mendapat informasi. Namun sekelompok game star mengalaminya. Te Sik berhasil mengalahkan mereka. Di sini terlihat Te Sik benar-benar hebat dalam hal pertarungan. Te Sik pergi ke diskotik dan mulai membunuh para pengedar. Mencoba mencari tahu informasi keberadaan Somi. Te Sik akhirnya bertemu dengan salah satu pengedar yang menjebaknya. Dan mereka pun terlibat pertarungan. Tapi sayangnya Te Sik pun tertembak. Te Sik mulai menunjukkan jati dirinya. Dia menelpon pengedar lewat telepon dan mengancam akan menghancurkan hidup mereka. Te Sik yang tertembak kemudian diselamatkan temannya yang sesama mantan pasukan khusus. Dia pun terkenal kematian istrinya. Istrinya meninggal saat sedang hamil. Mobilnya yang sedang parkir ditabrak sebuah truk dan Te Sik pun ditembak penjahat. Pekerjaannya sebagai pasukan khusus membuat dia kehilangan istrinya. Te Sik pun bersiap menyelamatkan Somi. Kapten polisi yang menelpon Te Sik mengancam akan menangkapnya. Tapi Te Sik malah memberikan informasi tentang Somi pada polisi. Di tempat lain, terlihat Somi dan anak-anak lain di sebuah ruangan. Di sana juga ada pengedar yang menembak Te Sik. Dengan polosnya, Somi malah memberikan prester pada luka pengedar tersebut. Di sini terlungkap bahwa anak-anak yang diculik ternyata dijadikan kuril narkoba. Sedangkan anak-anak yang sudah besar dibunuh dan dijual organnya. Te Sik akhirnya berhasil menemukan seorang para pengedar dengan cara membutuhkan seorang anak. Te Sik membunuh para pengedar yang ada. Namun, dia tidak berhasil menemukan Somi. Dia lalu meladakan tempat tersebut dan menyelamatkan anak-anak. Skin berpindah pada Somi yang berada di dalam mobil ambulans. Somi dibawa dan dibuat pingsan untuk diambil organ-organ dalam dan matanya. Te Sik kemudian datang ke markas bos pengedar. Di sana, si bos melemparkan sepasang bola mata pada Te Sik. Te Sik yang menyerah itu adalah bola mata Somi menjadi sangat marah. Dia pun membantai semua pengedar yang ada di sana dengan sangat menakjubkan. Te Sik kemudian mengejar bos pengedar yang kabur dan membunuhnya. Te Sik yang merasa gagal menyelamatkan Somi merasa putus asa. Dia berniat menembak kepalanya. Tidak disangka, tiba-tiba Somi berlilih di sampingnya dengan keadaan baik-baik saja. Mereka pun kembali ke rumah dikawal oleh banyak polisi. Dan Te Sik pun memeluk suami dengan penuh kasih sayang. Film pun tamat. Film ini menampilkan kasih sayang orang dewasa terhadap seorang anak. Dibalut dengan adegan-adegan pertarungan yang sangat menakjubkan. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.